Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama ummi Allah Semangat ya Kita ulang sekali lagi biar sama semangat Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama ummi Allah Terima kasih ya Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari kita bersama-sama membaca doa Agar pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik Dan semua yang ilmu yang kita dapatkan bisa berkah ya buat kita semua Bisa mohon amal solehnya kakak Rahma untuk memimpin doa pada hari ini Jika berdoa Tangan diangkat kekala dikundukan berdoa di mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya cukup Kita mengulang pelajaran tafis sebelumnya ya Yang kita sudah pelajari di hari kemarin Di surah apa anak-anak? Di surah al-ma'un ayat pertama ya Untuk surah al-ma'un ayat pertama Apa sudah diulang bacaannya di rumah? Sudah Sudah ya baik ya Karena sudah diulang mari kita bersama-sama membaca surah al-ma'un ayat pertama Dimulai dari basmala Bismillahirrohmanirrohim Ya sekali lagi Bismillahirrohmanirrohim Ayat pertama Ayat pertama Ayat pertama Surah al-ma'un Arrohaital ladiyukadzibubiddi Ya diulang kali lagi Arrohaital ladiyukadzibubiddi Ya Masya Allah ya Kakak Eka bisa diulang? Ayat pertama Arrohaital ladiyukadzibubiddi Ya diulang sekali lagi untuk nada uminya Arrohaital ladiyukadzibubiddi Arrohaital ladiyukadzibubiddi Ya kita baca sama-sama ya Satu dua tiga Arrohaital ladiyukadzibubiddi Ya sudah bagus ya bacaannya untuk ayat pertama Sekarang Ustazia mau contohin untuk bacaan ayat kedua Kalau perhatikan Ustazia akan membacakan tiga kali ya Fadhalikal ladiyukul yatim Fadhalikal ladiyukul yatim Fadhalikal ladiyukul yatim Bisa diulangi tiga kali Satu dua tiga Fadhalikal ladiyukul yatim Fadhalikal ladiyukul yatim Sekali lagi Fadhalikal ladiyukul yatim Sekali lagi Fadhalikal ladiyukul yatim Ya baik Karena sudah bisa ya Ustazia mau evaluasi Ambil nilainya untuk bacaan surah al-ma'un ayat kedua Ini mulai dari kakak Eka Fadhalikal ladiyukul yatim Ya baik Ya baik cukup Sudah semua ya untuk tafis Pada hari ini ayat satu dan ayat kedua Nilainya juga sudah bagus ya Kita lanjutkan saja untuk pembelajaran UMI pada hari ini Nah UMI pada hari ini kita di halaman Ya ini pelajaran kita yang kemarin anak-anak bisa diulang ini bacaannya apa? Yatama Ya sekali lagi Yatama Ini pelajaran baru kita atau pelajaran yang lalu? Pelajaran yang lalu Yang baru yang mana? Yang baru belum Ya Ini sebelumnya yang kemarin ya Bisa diulang? Yatama Yang lagi dua tiga Yatama Yang di belakang? Yatama Yang di depan? Yatama Ya baik Sekarang kita akan mulai pelajaran baru untuk hari ini ya Disini ada ini namanya Fadha Panjang Namanya apa? Fadha Panjang Ya jadi setiap Fadha Panjang ini dibaca panjang satu ayunan Setiap Fadha Panjang dibaca panjang satu ayunan Bisa diulang? Setiap Fadha Panjang Ya dua tiga Setiap Fadha Panjang Yang di depan panjang satu ayunan Ya jadi ini namanya Fadha Panjang Jadi bunyinya bagaimana ini kalau Fadha Panjang? Fadha Panjang Ya bisa diulang dari sini? Yatama Ya bisa dari sini? Yatama Ini ada apa? Yatama Ya jadi kalau ada sama dengan berarti dibacanya? Sama Jadi dibacanya sama dengan sebelumnya Ya jadi Yatama 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 Ayo kita ulangi Yatama 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 Sekarang kita baca sama-sama ya Dari baris pertama Dilanjut ke baris kedua ya Dua tiga Ya yang di bagian belakang bisa yang dibaris ketiga Dua tiga Tadama Tadamara Hada halamun Hada haramun Bagian depan Hada balamun Hada sirotun Dari kala ayatin Ya bagian kanan Sini bagian kakak eka Hada sururin Hada ato alamin Di ayatina Bagian kiri Tadamara Hada huayaro Wakafabina Ya 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 Jadi sudah paham ya untuk Pembelajaran kita ini Mesti aja akan ambil nilai Bisa dari kakak siapa di belakangnya kakak Lur malam Ya Ya Dibaca kak ya Fadalika Wasa'alaha Waduhaha Wahamana Wahamana Ula Bisa diulang kakak Fata panjang Wahamana Ar Sekali lagi coba Wahamana Wahamana Alas sururin Iza'ah Ya Masya'allah ya kakak ya Masya'allah ya Masya'allah ya Masya'allah ya Masya'allah ya Ini apa sekarang? Eee Eee Depang Wadi Depang Wadi Depang Wadi Depang Wadi Depang Wadi Di buku Masya'allah ya Ya Dibuka halaman Coba di halaman sebelah Kebelahnya kakak Eee Kakak normal lah Coba halaman sebelah Ya Baris ketiga Eh dari Baris pertama Lagi mulai dari Mas malam Bismillahirrahmanirrahim Wakoto Sutara Wakafat Lagi Padalika Wasa'allah Wakuhaha Ya ikut kakak Nurmala Bagus sudah ya Nilainya A Bisa kakak Rahmah Ya di halaman sebelah Dari baris pertama kak Bismillahirrahmanirrahim Wakuzo Sukaro Wakafat Badalika Wasa'alaha Waduhaha Bisa diulang Waduhaha Waduhaha Ya Masya Allah ya Kakak Eka ya Sudah bagus bacaannya Nilainya A ya Kakak Eka ya Semarang Anggap sudah membaca semua ya Ini diulang lagi berarti ya Kita baca dulu bersama-sama ya Dari atas ya Dua Tiga Ya Tama Ya Tama Sama dengan Ya Tama Padalika Wasa'alaha Waduhaha Waduhaha Cukup ya Untuk pelanjut pembelajaran kunci kita pada hari ini sudah cukup Jangan lupa untuk diulang lagi bacaannya di rumah Sebelum kita tutup kita baca kembali ya untuk surah Al-Ma'unnya ayat 1 dan ayat 2 Kita baca bersama-sama Dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Haraital ladzi yukanzibu biddin Fadalika ladzi yaduhul yatim Ya cukup Kakak jangan lupa nanti di rumah untuk dibaca ayat ketiganya ya Jadi saat pembelajaran besok kita lebih mudah lagi ya Jadi dibaca kembali untuk ayat ketiganya Nah cukup sekian untuk pembelajaran umi kita pada hari ini Kakak Rahman bisa ditutup untuk pembelajaran umi kita pada hari ini Silahkan kakak Jika berdoa tangan di atas kepala ditundukan berdoa dimulai Allahummarhamnabiyukur'an Ya cukup Terima kasih kakak untuk waktunya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Terima kasih Alhamdulillah sudah cukup menanggung Saya pernah bilang Dilihat dari jam serbaunya sudah ting Terus kemudian Parasian dari saya Coba boleh diulang Bukan Apa namanya Baralika Dia ulang dibaca lagi Karena yang saya dengar tadi ketika Yaduh wa'ul yatim Itu Yaduh Seperti syakta Ya syakta Dikopi Ustadz Ustadz berarti tadi masukkan dari Ustadz Hendri Saat mencontohkan babalan Gitu poinnya Ustadz ya Disitu loh yang maksud saya poin itu ya Poin-poinnya yang disampaikan Ustadz tadi saat menyampaikan beberapa huruf tadi kurang tepat saat talakinya Ustadz Itu biasanya ada pengaruh nanti ke anak-anak Ya pengaruhnya pasti akan mencontoh Yadur'u Yadur'u Coba bersama Satu, dua, tiga Yadur'u Coba dipotong dulu ya Yadur'u Yadur'u Tapi ada di tengah-tengah tenggorokan Di tengahnya Yadur'u Coba bersama Dua, tiga Yadur'u 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 Coba sekarang kita berhatilah Yadur'u 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 Jadi jangan terkesan air sukunnya Tasdit ya tadi ya Yadur'u Tasditnya jangan terkesan Yadu, U, Yadur Yadur, Yadur, U Gak boleh Gitu ya, saya saja ya Terima kasih, Zed, dikopi Jadi, talakinya harus baik juga Saya saja Tapi begini juga, saya saja Saya pernah ke beberapa lembaga Itu kan sering supervisi Ada beberapa guru yang memang Bacaannya memang masih perlu Harus terus diperbaiki Nah, maka Dihindari, atau di Koordinator punya peran penting Misalkan Jelitiga pendamping hafalannya Itu surat apa? Ternyata usada ini masih belum Bisa mengucapkan beberapa Gitu ya, sesuatu ya Itu biasanya kalau saya, selama saya koordinator Begini caranya Gurunya sebelum mentah lakikan kepada Anaknya, atau sebelum besoknya mengajar Harus datang kepada saya Usada harus toran dulu kepada saya Ayat yang besok mau dicotohkan ke anak-anak Supaya meminimalisir kesan Buru itu di depan anak-anak harus perfect Betul gak, teman-teman? Iya Gak boleh buru itu Dikelihatan di depan muridnya Kok banyak kesalahan Nah, maka untuk menghindari hal-hal itu Kita harus yang aktif juga Misalkan kok ordinatornya diem-diem juga Gitu Saya ini masih banyak masalah You datengi, kejar terus Saya dulu pertama kali ngajar di Mutiara Rahmah Dulu di SD itu Mutiara Rahmah Halo ada yang keluarga Mutiara? Saya dulu di Mutiara Rahmah juga Dengan Nesat Afif juga terlebih dahulu Dulu waktu saya pertama kali mengajar Jilid 4 Banyak sekali huruf yang disubung itu salah Saya mau ngajar Tapi kemudian saya perbaiki Ya gimana caranya? Zubur itu kalau makan siang di SD itu Mutiara Rahmah agak lama Terutama huruf guru ya Ada jam istirahannya agak lama Itu kami dulu punya jaduan talaki kepada Ustadz Afif Sebagai keor Wah saya gak mau talaki yang lain Jilid 4 saya selesaikan Ustadz koreksi bacaan saya Ustadz Kalau waktu datang maju ke beliau koreksiannya banyak Ya saya ulang besok Ya sama kayak anak-anak Kalau taksin mulang Ya sama begitu Gitu ya Ustadz ya Jilid 4 Dulu ya juga belum baik bacaan atau makhret saya Kemudian ini perbaiki dengan cara terus-menerus upgrade Gitu ya Ustadz ya Ada masukan yang lain Ustadz? Ustadz ya Ustadz Afif, aja tambahan? Yaibenur Gitu Ustadz Ustadz, Ustah Ustah zurück Ustadz Uwi Ustadz UswELL Wati untuk menjelaskan tentang Gini ya Patannya HP saja Ad an smartphone ya Kau lihat kuas dulu Kayaknya yang di luar belum Gitu Langsung Anak-anak Ini dibaca apa? Coba dibaca Ini dibaca apa? Ya sama Langsung begitu Langsung Coba dibaca anak Ya sama Ada tangga apa anak? Sama dengan Kalau sama dengan berarti dibaca saat? Sama Baiklah anak lihat di sini Ini namanya faksa panjang Apa? Faksa panjang Faksa panjang dibaca panjang? Faksa kelari Coba dibaca anak Ya sama Ya sama Sama dengan Ya sama Jadi Anak-anak langsung bisa Ya Ya Oke Gitu Merti ya untuk saya Nah Berarti masukan dari Ustadz Afti adalah Tentang penanaman konsepnya Iya Penanaman konsepnya Jangan bertelit-telit Gitu ya Selesai ya Ada juga kadang-kadang itu Yang modelnya kayak resatoran tadi Kalau pas lupa ya Loading gitu Ustadz Oh Nah ini kelihatan gak penuh persiapan gurunya Gitu ya Tak-tak-tak Seperti Ustadz Afti contohkan tadi Itu baru guru yang mantap Begitu ya Selesai ya Baik Selesai ya Kita akhiri dulu jelit 3 Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rokbilalamin Sempar berjalan sudah sampai jelit 3 Mudah-mudahan sampai sehari-hari bisa sampai jelit 6 Nanti akan di sampul kan Tetap semangat Saya sadar Kita isi tenaga ada lebih dahulu Kita tutup sesi 2 Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih